Halo adik-adik, kembali dengan saya Kak Susi Arsianti dalam Economics for SBMPTN Supply and Demand atau Penawaran dan Permintaan. Jangan lupa ya untuk meng-add saya atau kalian bisa memfollow saya atau bahkan memberikan komentar tentang audio saya melalui unacademy.com.usr.susi.arsianti Saya tunggu info dari kalian ya. Baiklah saya lanjutkan dengan lesson description kita kali ini. Kali ini saya akan membahas mengenai teori dasar tentang permintaan dan penawaran, kemudian kondisi-kondisi apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kemudian bagaimana sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijual dalam teori penawaran, serta kurva permintaan dan penawaran itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan yaitu adalah besarnya jumlah produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli. Atau dapat kita katakan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dimiliki oleh si pembeli. Kemudian bagaimanakah dengan penawaran? Penawaran yaitu adalah besarnya produk atau jasa yang bisa diberikan oleh pasar dengan harga tertentu. Atau dengan mudahnya kita bisa katakan seberapa besar kemampuan si produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh sejumlah konsumen dalam suatu pasar dengan harga tertentu. Baiklah, kita bisa lihat di sini hubungan antara supply and demand. Pertama, supply atau penawaran. Jika permintaan turun, maka supply akan meningkat. Sebagai contoh, barang yang tersedia di pasar Rp. 5.000 tetapi yang terbeli adalah Rp. 1.000 sehingga sisanya adalah Rp. 4.000 berarti barang tersebut masih banyak. Hal ini akan mengakibatkan harga turun. Kemudian demand atau permintaan, jika supply falls atau jika penawaran turun, maka demand atau permintaan akan naik. Hal ini akan mengakibatkan harga naik. Sebagai contoh, saat idul fitri, biasanya daging mengalami kenaikan harga. Hal ini disebabkan karena saat idul fitri, banyak orang yang membeli daging. Sehingga supply menjadi turun. Hal ini mengakibatkan seperti tadi saya katakan, harga naik. Hal-hal yang menentukan permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Barang yang harganya mahal, maka tentu saja permintaannya akan sedikit. Sebagai contoh, laptop Macbook yang harga Rp. 15.000.000. Tidak semua orang yang bisa memiliki laptop tersebut. Sehingga permintaan terhadap laptop Macbook menjadi sedikit. Berbeda jika kita bandingkan dengan laptop Lenovo dengan harga yang lebih murah. Sehingga permintaan terhadap laptop Lenovo lebih banyak dibandingkan dengan laptop Macbook. Kemudian yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Atau barang komplementer. Sebagai contoh, laptop dengan charger. Jika kita membeli laptop baru, maka sudah berikut charger. Maka jika komponen harga charger naik, maka biaya produksi charger akan naik. Dan hal ini akan mempengaruhi juga harga laptop secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Jika pendapatan rumah tangga mengalami kenaikan, maka permintaan juga akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, jika pendapatan rata-rata masyarakat turun, maka permintaan juga akan mengalami penurunan karena orang cenderung lebih berhemat saat pendapatan mereka turun. Kemudian yang keempat adalah corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat suka atau tidak suka terhadap suatu produk. Kemudian keenam adalah jumlah penduduk. Penduduk adalah merupakan pembeli potensial terhadap barang kita. Jika kita memiliki usaha di suatu kota yang penduduknya banyak, maka kemungkinan permintaannya akan banyak pula. Sebaliknya, jika kota tersebut sedikit penduduknya, maka cenderung permintaannya akan sedikit pula. Kemudian yang ketujuh adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, payung. Pada bulan September sampai Desember, diramakan permintaan terhadap payung akan cenderung mengalami kenaikan. Karena saat itu adalah saat hujan. Orang cenderung membeli payung saat musim hujan. Kemudian bisa kita lihat di sini kurva permintaan dasar. Semakin tinggi price atau harga, maka kuantiti akan semakin sedikit. Sebagai contoh, dengan harga 35, maka kuantiti yang dijual atau jumlah barang yang dijual hanya bisa sebesar 18. Sementara jika kita menjual dengan harga 15, maka kita bisa menjual lebih banyak barang, yaitu sebesar 40. Maka bisa kita katakan, semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin murah harga suatu barang, maka permintaan dasar terhadap barang tersebut akan semakin banyak. Kembali seperti tadi yang saya katakan dalam ilustrasi saya mengenai laptop Lenovo dan juga laptop Macbook. Kemudian perbedaan antara permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan yaitu permintaan yang dilakukan oleh per orang atau per individu dalam suatu pasar. Sedangkan permintaan pasar yaitu jumlah keseluruhan permintaan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdapat dalam pasar tersebut. Contoh, permintaan ahli 10, permintaan badu 10, maka total permintaan pasar adalah 20. Kemudian dalam harga 4 ribu, permintaan ahli 15, permintaan badu 15, maka permintaan pasar adalah 30. Jadi saya harap ilustrasi saya ini cukup jelas ya, antara permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Saya ulangi lagi, permintaan perseorangan, permintaan yang dilakukan oleh individu per individu. Dan permintaan pasar yaitu jumlah keseluruhan permintaan individu dalam pasar tersebut. Kemudian hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan banyaknya jumlah barang atau jasa yang akan dijual pada harga tertentu. Semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka akan semakin banyak barang yang diproduksi. Karena produsen akan beranggapan akan semakin banyak keuntungan yang bisa diraihnya. Jadi ingat, seperti yang saya katakan, semakin tinggi harga yang ditawarkan, Maka barang yang diproduksi pun akan semakin banyak, karena produsen ingin untung yang lebih besar. Kemudian kondisi yang mempengaruhi penawaran, harga barang atau jasa itu sendiri. Kemudian biaya produksi. Jika suatu barang biaya produksi mengalami kenaikan, maka penawarannya juga akan mengalami perubahan. Kemudian teknologi produksi, yaitu teknologi yang digunakan. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka bisa dua kemungkinan. Bisa barang yang ditawarkan memiliki harga yang rendah, atau bahkan harga yang ditawarkan semakin tinggi. Kemudian banyaknya pesaing. Semakin banyak pesaing, maka penawaran akan mengalami perubahan juga. Kemudian keuntungan yang diinginkan produsen. Seberapa banyak keuntungan yang diinginkan oleh si produsen tersebut. Serta ekspektasi dari produsen tersebut. Yaitu ramalan produsen terhadap laku tidaknya barang yang dia produksi di masa yang akan datang. Seperti ilustrasi saya mengenai payung tadi. Berikutnya pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran bisa bergeser ke kanan atau ke kiri jika ada hal lain selain harga barang berubah. Seperti ini, jika price berubah, maka kuantitas barang pun akan mengalami perubahan sehingga kurva akan bergeser ke kanan jika harganya semakin naik. Sementara jika harganya semakin turun, maka barang yang ditawarkan akan semakin banyak sehingga membuat kurva penawaran bergeser ke kanan. Baiklah adik-adik semoga penjelasan kakak cukup jelas dan jangan lupa untuk meng-add dan mem-follow atau memberikan sekedar komen mengenai kakak melalui unacademy.com.usr.susi.arsianti Terima kasih telah memilih kurs kakak dan semoga sukses ya.